Kebakaran hebat terjadi pada Senin sore di kawasan Jalan Baipas depan Inca Si Raya, Kilometer 3, kecamatan Lubu Begalung, Kota Pada. Api melahap satu bangunan kayu yang merupakan warung nasi goreng, saat pemilik warung sedang melaksanakan buka puasa. Dari informasi, api berasal dari bagian dapur yang dengan cepat menyambar seluruh bangunan. Melihat api, pengunjung yang sedang makan spontan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Kabinet Obersional Damkar, Kota Padang, Sultan Hendral menyebut, Dinas Damkar menurunkan lima armada dengan enam puluh personil dan dibantu satu unit armada dari semen padang. Setelah berjibaku kurang lebih dari satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Berhutung tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar adalah satu buah kedai, yang aku goreng, kalau kita minum. Ini terjadi kapan, Pak? Dan berapa armada diturunkan? Kejadian tadi pukul 7 malam saat orang-orang masukkan kuasa. Langsung kami kendalaan dikirim dengan lima armada. Langsung kami kirim ke lapangan. Dan melakukan pemadaman. Yang kita juga dibantu satu armada dari Selain Padang. Ini di dalam bangunan terdapat barang-barang apa aja? Barang-barang yang kayak gas, kemudian meja-meja dan segala macamnya. Ini kerugian ditaksir berapa? Kerugian mungkin sekitar 2,5 juta mungkin. Dinas Damkar, Kota Padang menghimbau masyarakat untuk wakspada dan memeriksa kompor yang digunakan. Mengingat selama bulan Ramadhan, aktivitas di dapur semakin meningkat. Randi Eka Putra, Padang TV